Hai mancing mania hari ini tebasan 2 juta iwa ingon-ingon wis setahun lebih isinya bawal minopatin ini gong goseng kawak-kawak munggah sodingan diciliannya pancing ini perombongan pendekar mancing ini mulai start jam 12.30 siang perombongan ini sudah langganan di kolam pusung beberapa kali sudah dia memancing dan biasanya langsung rembuk sama gadot kaca saat bapak masih ada dulu menekan mancing ini berasal dari sekitar desa Pandowo Harjo Sleman hari ini sembilan joran yang tampil yang pertama-tama dilakukan saat mancing borongan adalah undian lokasi mancing jadi tak boleh berebut sehingga hadil ya guys sebelum memiliki pemilik kolam biasanya tim survei yang menentukan kolam dan isinya layak dihargai berapa untuk diajukan menawar dari harga yang ditawarkan dan pemilik kolam jadi peran utama dari tim survei ini sangat vital ya guys permukaan penentuan jadi menyerang apa tidak harus putus spesifikasi khusus kalau saya malah sebenarnya tidak betah memancing guys dan tidak sabaran jadi jalan Ninjaku adalah memberikan penggunaan lahan penyaluran hobi memancing pada orang-orang yang mancing eritif kolam ini menjadi favorit dan langgan pemancing dan lokasi yang mudah dijangkau di sumberongan warna kota terus leman dan dekatnya juga ada warung ayam warung kelontong lengkap jadi sangat nyaman pemancing seharian bergulat untuk menakukkan ikan-ikan monster dan selama ini ikan yang kita tawarkan adalah ikan rawatan dari bibit jadi bukan langsiran dari pemancingan sehingga ikan-ikan mudah dipancing dan antar peserta berlomba kecepatan strike angkat ikan moto dari lapak pancing bahagia adalah pemancing puas kita senang jadi setiap ada yang mau borong mancing dua hari sebelumnya tidak kita beri makan biar ikannya dengan beliau bisa ganas makan umpan dan pemancing nanti nah ini lokasi pinggir jalan kolamnya jadi aksesnya sangat mudah ditemukan hari ini jadi pemancing ini tidak ada aturan umpannya jadi setiap pemancing bebas memakan umpan apa saja guys dan juga kolam ini memang tidak ada gembosannya jadi ikan sisa yang dipancing akan semakin besar dan jadi bonus buat pemancing yang akan datang dan seterusnya karena tidak mungkin pemancing bisa mengingat ikan terkadang setelah dipancing seperti ini ada pemancing yang kembali untuk mengulang sekiranya masih yakin ada banyak ikan sisanya dan setelah kembali biasanya 200 atau 300 ribu karena memang tergantung ikannya masih banyak apa udah habis jadi tidak ada takaran harus berapanya guys servis dari kami juga saat ada pemancing kita biasanya menyediakan minuman satu jumut teh panas dan berapa snack ringan untuk menemani pemancing selama mancing guys kalau biasanya waktu mancingnya itu mulai sekitar pagi hari jam 6 sampai dengan jam 6 sore tetapi hari ini starnya jam 1 siang guys dan sempat bertanya juga ternyata hasil pancingannya nanti akan dipelihara lagi dan dipancingkan berulang lagi di kolamnya sendiri nah ini nih seneng kalau lihat senyuman dari pemancing yang bisa naikkan ikan-ikan yang besar-besar kayak gini nih ikan kawak atau ikan besar nilai merah kenanya pakai umpan yang lumut ini guys rencana besok di kolam ini akan ditebar bahwa 500an ikor ukuran 3 jariah jadi nanti target setahun ikan bawahnya sudah besar-besar dan pantas untuk kita tawarkan ke pemancing lagi juga ditambah ikan nilai biar tambah rame kolamnya yang perlu jadi catatan adalah sebelum harga di silakan beberapa hari di pantau benar-benar jadi jangan ada rasa kecewa setelah mancing dan diharapkan pemancing pulang dengan senyuman karena dari beberapa pelanggan request kalau ikannya besok diisi dengan ikan bawah sama ikan nilai saja kalau untuk ikan lele beberapa pemancing kurang berminat nggak tahu kenapa apa mungkin harga jualnya yang rendah mungkin ya dari undian posisi mancing ternyata sangat berpengaruh untuk hasil dari papa mancing dan siang ini pantauan dari saya ternyata umpan lumut paling digemari oleh ikan dan ikan kurami satu-satunya juga udah ketarik guys sayangnya banyak momen strike yang tidak bisa diabadikan karena pemancing kurang nyaman saat di video guys nah setelah sudah menempati posisinya masing-masing ini saatnya intinya inti sudah terpantau pengempul larisan mancing bergerak mengambil setoran dari tiap-tiap pemancing untuk dikumpulkan guys nanti setelah dikumpulkan baru kita distorkan ke pemilik lapang ganasnya bawal berkali-kali pemancing pedot pedot senar pedot pedot dua kali pedot memang ganas bawalnya guys percayaan per orang 222 di caranya 200 220 kipot totalnya berarti ketemun di berkali-kali Hai berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at perhitungan dari pelihara ikan itu jangan berharap untung banyak ya guys karena dari dua juta tersebut durasi pelihara satu tahun lebih dikurangi ongkos pakan tentunya cuma dapat seneng bahagia karena ikannya bisa hidup dan besar-besar bahagia karena bisa menyalurkan hobi memelihara ikan minimal tidak rugi karena dalam memelihara ikan itu banyak resikonya ya guys resiko kematian sangat menghantui bagi petenak ikan mulai mati karena saluran air mampet karena pergantian musim yang ekstrim mati secara terus menerus ikan ada yang jamur atau resiko kolam diserang pasukan regul yang mengerikan disebut mengerikan karena serangan regul itu secara masif dan berkelompok jadi bisa satu kolam habis dibantai pasukan regul itu guys dan pagi hari saatnya kolam disisakan cuma sisi-sisi ikan yang berserakan regul itu dalam bahasa Indonesia adalah berang-berang ada lagi namanya regul dasireng sebutan kepada manusia jahat yang suka mencuri ikan di kolam dan ini dampaknya lebih dasyat daripada regul atau berang-berang beneran guys belum lagi pengalaman saya mencoba untuk pembesaran nila dengan full palette kualitas bagus kemarin SPLA dua tahun yang lalu saya mencoba dengan durasi pelihara tiga bulan Alhamdulillah hasil kenaikan bobotnya tercapai tetapi setelah dikalkulasi ternyata untung 500 ribu entah siapa yang salah ku tak tahu kemudian belum menyerah saya mencoba pembesaran ikan nila yang kedua kalinya dengan metode yang sama ternyata pada 2021 ada pandemi covid-19 dan penerapan PPKM di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan para bakul tidak bisa menjual ikan ke luar daerah dan tentunya akhirnya tidak mau membeli dari peternak ikan nah padahal ikan nila proyek kedua ini sudah masa panen akhirnya tidak laku kesimpulannya adalah saya menyerah untuk pembesaran dan akhirnya coba yang lebih santai dengan memelihara ikan tidak ada target waktu pembesaran dan meminimalkan ongkos pakan setelah besar layak kita buka lapak dipancingkan saja selamat menikmati selamat menikmati guys sudah mengikuti video dari channel keluarga bahagia kali ini edisi lepas ke mancing dan semoga terhibur jangan lupa subscribe like and comment see you bye bye terima kasih